ini dia yang sudah terlanjur kena hama warang seperti ini kita lihat ini dia kita akan coba atasi dengan penyemprotan alami menggunakan seprit bersoda mari kita lihat tanaman padi milik aku tanaman padi yang baru keluar dari buntingnya tapi sedikit ada gangguan hama warang ini pohon-pohon padinya sudah pada gosong seperti ini kita tuangkan 4 potong keprit ke dalam tangki bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin channel untuk kali ini kita akan melihat situasi tanaman padi yang sedang meratak atau sedang keluar dari buntingnya tapi diganggu oleh hama warang tapi sebelum kita lihat semuanya jangan lupa ya dukung kami Muhammad Amin channel dengan cara like share komen dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin channel oke inilah efek hama warang kita lihat dari dekat yang terserang hama warang ini dia yang sudah terlanjur kena hama warang seperti ini kita lihat ini dia ya gini sapak ya lagi buktiin kena orang kayak apa eh kena orang seperti ini ini yang telat merawatnya seperti ini kalau yang sudah parah seperti ini kayaknya susah sih untuk diselamatkan jadi alangkah baiknya kita sering kontrol dan biar kita tahu seperti apa tanaman padi kita kita akan coba atasi dengan penyemprotan alami ini menggunakan seprit bersoda mari kita lihat tanaman padi milik aku yang insyaallah masih bisa diselamatkan karena orangnya belum terlalu parah oke mari kita lihat tanaman padi yang baru keluar dari buntingnya tapi sedikit ada gangguan hama warang ini kita tadi sudah rebahin nih tadi biar kita bisa enak untuk menyemprotnya seperti ini nih penyemprotan pada hama warang kita harus menubuh sasaran yaitu harus di bawah di tempat warang itu bersemayan jadi kita harus rebahin dulu tanaman padinya biarpun sudah ada garis jajar legawa tapi tetap harus di rebahin seperti ini hama warang seperti ini ini mungkin masih bisa di atasi karena pohon padinya juga masih hijau nih masih bagus cuma udah banyak orangnya insyaallah masih bisa di atasi dengan penyemprotan dengan sprite minuman bersoda oke ini sebelah ujung sana tuh yang lumayan rugah lumayan parah ini ini pohon-pohon padinya udah pada gosong seperti ini nih tuh ini baru direbahin tadi kita akan coba kita semprotkan dengan menggunakan sprit bersoda kita semprotkan tanpa praktisidak tanpa racun untuk memas mie hama warang kita akan coba dengan menggunakan sprit minuman bersoda oke mari kita buktikan untuk penyemprotannya kita siapkan airnya kita siapkan spritnya seperti ini satu dua tiga empat kita tuangkan empat potong sprit kebalan tangki menurut caranya sih satu tangki kita kasih delapan botol tapi tadi kita cari sepit di warung hanya dapat empat botol kita isi aja setengah tangki akhirnya kita akan makan air sekitar 10 liter atau 8 liter 10 liter ini tangki muatnya 16 liter kita isi aja sekitar 8 atau 10 liter karena sepertinya tadi cuma 4 potong kita siapkan untuk penyemprotan oke seperti ini cara penyemprotannya kita semprotkan pada sasaran yaitu pada sebelah bawah untuk penyemprotan pada warungnya langsung seperti ini cara penyemprotannya karena ini kita menuju sasaran yaitu menyemprot hama warung kita bukan lagi menyemprot tanaman padinya tapi menyemprot hama warungnya kita tujuannya adalah membasmi hama warung jadi kita semprot sebagian yang ada warungnya aja nggak usah semua tanaman padi kita semprot kita menuju sasaran aja kita pilih yang banyak warungnya jadi kita nggak boros sepitnya untuk penyemprotan hama warung tersebut setelah kita selesai menyemprot kita tunggu sampai besok atau sampai 2x24 jam kita bisa kontrol kembali apakah warungnya sudah hilang atau masih ada oke kita tunggu sampai besok untuk melihatnya apakah warung tersebut masih ada atau emang sudah musnah setelah 2x24 jam 2 hari kemudian kita tengokin lagi ternyata ini yang sebelah sudah dipanen oke kita lihat hasilnya apakah warung-warung tersebut masih ada atau emang sudah musnah karena kita basmi dengan sprite minuman bersoda oke ini dia hasil penyemprotan dengan menggunakan minuman seprit bersoda penyemprotan alami tanpa kimia cukup dengan minuman seprit yang biasa kita minum untuk kesegaran tubuh sekarang kita praktekan untuk membasmi hama warung oke kita lihat saja seperti apa hasilnya ini dia wow ternyata sudah bersih tidak ada satu pun hama warung tersisa di pohon pada kita sudah bersih nih airnya pun sudah jernih tidak ada bertaburan warung-warung kalau kemarin kan banyak sekali warungnya ternyata sekarang sudah bersih ini tanamannya pun tidak jadi gosong ini aman-aman saja Alhamdulillah oke kita buktikan lagi ini kita lihat ini dari pinggiran pematang yang kemarin hampir mau gosong ternyata juga tidak jadi ini aman oke ini dia yang kemarin lumayan parah kita cek juga ini Alhamdulillah aman tidak ada warungnya lagi dan kita tinggal tunggu beberapa hari lagi sekitar 20 hari lagi untuk bisa dipanennya semoga warungnya tidak datang kembali dan kita tinggal manennya oke itulah tip terbaru dari kami Muhammad Tamin channel cara membahas mie hama warung dengan menggunakan minuman bersoda seperti seprit dan sejenis lainnya bisa juga yang penting minuman bersoda seperti seprit atau fanta terima kasih yang sudah menyaksikan video kami semoga video-video kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan buat teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya dukung kami Muhammad Tamin channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video kami berikutnya oke akhir kata kami Muhammad Tamin channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih